Puncak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2020 ini akan mengalami perbedaan dari tahun sebelumnya. Jika tahun lalu Pemprov Papua menggelar upacara kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Mandala, Jayapura, kini pemerintah daerah setempat akan melaksanakannya di halaman kantor gubernur Papua. Peserta upacara pun hanya beranggotakan satu peleton TNI Polri, ASN perwakilan setiap organisasi perangkat daerah, dan komponen masyarakat. Kepala setiap organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Pejabat Daerah Analisis Kebijakan, wajib menghadiri upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Pembatasan peserta dan peralihan tempat upacara dalam memperingati 75 tahun dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti disebabkan status kota Jayapura masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Pada saat upacara 17 Agustus nanti, tidak semua kita hadir seperti biasanya di lapangan mandala. Upacara 17 Agustus kita akan dipusatkan di sini. Yang dihadiri, yang wajib hadir adalah Forko Pindah, kemudian pimpinan SKPD, termasuk staff ahli dan pejabat fungsional, analis kebijakan. Sementara ASN yang lain, ini ada keterwakilan dari masing-masing SKPD. Yang jumlahnya juga terbatas karena ini suasana pandemi COVID. Jadi sudah ditetapkan, hanya satu peloton ASN, hokil ASN. Sementara usai menggelar upacara Hut kemerdekaan RI, seluruh peserta wajib kembali mengikuti detik-detik proklamasi melalui siaran langsung video conference bersama Presiden Republik Indonesia bertempat di ruang main hall kantor Gubernur Papua. Dari Kota Jepura, Papua, Calvin Erari, JETV, mengabarkan.